Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam kebajikan Om Swastiastu, Namo Buddhaya Jumpa lagi dengan Kong Teguh di program Kong Teguh Kali ini saya akan bercerita sedikit tentang Frimason Sebuah gerakan yang sempat populer di tahun 90an Menjadi pembicaraan banyak orang Yang kerap mengaitkan isu-isu tertentu dengan gerakan ini Lalu kemudian isu Frimason hilang begitu saja Sampai sekarang Oke, saya akan bercerita sedikit tentang latar belakang Frimason Dan sejarahnya Frimason resminya terbentuk pada tahun 1717 Tepatnya pada tanggal 24 Juni Setelah berdirinya Grand Lord of England Loji Agung di Inggris Tidak resminya gerakan ini sebenarnya sudah ada Jauh sebelum abad ke-18 Ada yang mengaitkan Frimason adalah berasal dari keluarga dan anak-anak Ksatria Templar Itu hanya menjadi isu sejarah Frimason terdiri dari dua kata Free, bebas Mason, juru bangun Atau membangun Gambar atau simbol Frimason adalah bintang Daud Oleh karena itu, Frimason selalu dianggap sebuah gerakan rahasia Yahudi internasional Sejak munculnya gerakan ini Secara resmi pada tahun 1717 Frimason menjadi obyek diskusi Banyak yang membicarakan Karena kerahasiaan organisasi ini Anggota-anggotanya juga rahasia Terbatas dan hanya terdiri dari kalangan elit Mereka memiliki loji-loji Loji itu adalah tempat pertemuan kaum Masonik Dari Inggris Gerakan ini menyebar ke seluruh dunia Lewat kolonialisme Dia sampai ke Amerika Pembicaraan tentang Mason Atau Frimason Atau gerakan Masonik Terus berkembang sedemikian rupa Mereka selalu dikaitkan Dengan gerakan revolusi di banyak negara Salah satunya adalah revolusi Perancis Sesuatu yang barangkali Berahasan karena Semboyan Frimason Sama dengan semboyan revolusi Perancis Liberte, egalite, fraternite Kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan Namun seiring perubahan politik Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 Di Amerika Frimason mewujud dalam bentuknya yang lain Ada yang bernama Lions Club Rotary Club Gerakan Teosofi Internasional Lions Club dan Rotary Club Ini terdiri dari orang-orang kaya Anggotanya terbatas pada orang-orang kaya Sementara gerakan Teosofi Internasional Sementara gerakan Teosofi Internasional didirikan oleh Helena Blavatsky Di New York Ini menjadi sebuah gerakan kuasi agama yang sangat besar pada saat itu Semua organisasi-organisasi Frimason dalam bentuknya yang lain ini masuk ke Hindia Belanda Itu barangkali sesuatu yang menarik dari gerakan Frimason Karena dia adalah sangat rahasia Pertanyaannya adalah Apa sebenarnya tujuan utama gerakan Frimason? Ada teori mengatakan begini Tujuan akhir gerakan Frimason adalah Membangun kuil atau Haikal Sulaiman Atau Solomon Temple Dimana Solomon Temple itu harus dibangun? Teori yang sangat populer adalah Menyebutkan Haikal Sulaiman itu terakhir berada di sebuah tanah Atau di sebuah wilayah yang sekarang menjadi Masjidil Aqsa Sedemikian kuat teori itu Dan itu dipegang teguh kepercayaan itu sampai saat ini Oleh para anggota Frimason Ada lagi yang kemudian yang menyatakan Frimason itu adalah Atau menjunjung tinggi Atau menjalankan gagasan-gagasan lama kaum kabalis Kaum kabalis adalah gerakan mistisisme Yahudi Tujuan utama gerakan kabalis adalah Membangun tata dunia baru Konsep ini terakhir kali di ucapkan oleh Bill Clinton Ada pula yang mengatakan Terutama kalau Anda baca bukunya T.H. Stephen tentang Frimasonry di Indonesia Atau di Hindia Belanda disebutkan bahwa Gerakan Frimason Tujuan gerakan Frimason adalah Memutus sesuatu yang memecah manusia Mecah umat manusia Artinya sebuah gerakan humanisme berskala besar Apa yang memecah umat manusia sekarang ini Yaitu agama Jadi Jangan kaget kalau kemudian ada semboyan mengatakan Semua agama sama Karena bertujuan kepada Tuhan yang satu Di Turki pada zaman kekaisaran Usmani August Komte Seorang bapak positifisme Berkirim surat kepada seorang pejabat Usmania Mengatakan begini Andai saja Turki Usmani Mau mengganti kepercayaan dari Islam ke humanisme Kemajuan akan diperoleh Jadi Intinya adalah Frimason mengusung humanisme Dari Situ Pada abad ke-19 dan abad ke-20 Awal abad ke-20 Gerakan Frimason Karena tekanan-tekanan ekonomi Tekanan-tekanan politik Dan perubahan-perubahan yang terjadi di hampir seluruh dunia Mewujud dalam bentuknya yang lain Di Amerika Frimason Hadir dalam Bentuknya yang bernama Rotary Club Lions Club Helena Petrovna Blavatsky Seorang perempuan keturunan Rusia Mendirikan apa yang disebut dengan gerakan teosofi internasional Sebuah gerakan kebatinan Yang berusaha menyatukan semua agama ke dalam satu Kebatinan Sampai kemudian agama itu menjadi tidak ada Karena agama adalah Pemecah umat manusia Gerakan-gerakan ini Hampir semua gerakan ini Yang apa atau Gerakan Frimason dalam wujudnya yang lain Itu juga masuk ke Hindia Belanda Di Menteng itu pernah ada namanya Blavatsky Pa Atau Taman Blavatsky Sampai sekarang pun kita mengenal namanya Rotary Club Lions Club Yang isinya adalah orang-orang kaya Sementara kalau gerakan teosofi Itu berisi banyak nama besar disitu Yang berusaha Mengkuasi agama Atau kemudian Menyatukan semua Agama Dalam satu keyakinan Dalam perjalanannya Frimason terus berkembang Saya tidak tahu Yang mereka Memegang Lima prinsip Organisasi Organisasi Frimason Yang mewujud dalam bentuk jaya lain Berprinsip sama Apa yang disebut dengan lima prinsip itu adalah Dalam bahasa Inggris Foot to Foot Knee to Knee Hand to Back Mouth to Ear Dan lainnya Ini dijalankan dengan sangat Ketat sekali Dalam pertemuan-pertemuan di Logi Logi Atau dalam bahasa Inggrisnya Dalam Dalam bahasa Bahasa Belanda Log Log Itu tempat pertemuan Kaum Aborto Frimason Ini selalu Diembuskan Mereka kemudian Menjadi gerakan Untuk Barangkali untuk Memikat hati masyarakat Menjadi gerakan-gerakan moral Gerakan amal Mereka membantu sesama Mereka kemudian Mengalakukan acara Acara Membantu orang-orang miskin Dan sebagainya Begitulah kemudian gerakan Frimason Sampai saat ini Menampilkan dirinya Untuk memperoleh citra yang baik Pertanyaannya adalah Bagaimana Frimason hadir di Indonesia Seperti saya katakan tadi Frimason menyebar ke seluruh dunia Lewat kolonialisme Begitu pula ketika Kehadirannya Di Indonesia Dimulai pada tahun 1756 Sejumlah loji di Belanda Mengadakan pertemuan di Den Haag Untuk memilih pemimpin agung Johan Cornelis Radermacher Terpilih pada saat itu Johan Radermacher Punya anak Namanya Jakob Matthius Radermacher Usianya 21 tahun Sudah menjadi sah bandar Di Batavia Lewat Jakob Radermacher Inilah Frimason hadir di Indonesia Dia mendirikan loji pertama Di Batavia Yang disebut dengan La Choisie Pada tahun 1762 Tetapi Gerakan Frimason Belum ada Jakob Radermacher Menjadi sosok pertama Atau orang pertama Anggota Frimason Dua tahun Kemudian Barulah terbentuk Gerakan Frimason Di Batavia Atau di Hindia Belanda Dengan satu loji Gerakan ini kemudian menjadi besar Banyak Dan berada di hampir di semua kota Berada di kota-kota besar Di Pulau Jawa Dari Dari mulai Batavia Semarang Surabaya Lalu kemudian menyebar Ke kota-kota yang lebih kecil Kediri Probolinggo Banyumas Sukabumi Bandung Dan lainnya Sedemikian masif Sehingga kemudian Sampai pada Tahun 1960-an Terdapat 33 loji Di seluruh Indonesia Yang terbanyak tentu saja Di Belanda Loji di luar Jawa Terdapat di Padang Palembang Pakasar Dan terakhir Di Papua Sebelum Dibubarkan Primason Mereka sempat Mendirikan loji Terakhirnya Di Batavia Yaakob Radermacher Pada usia 21 Sudah menjadi Seorang yang Sangat berpengaruh Karena Pamannya adalah Seorang petinggi VOC Pada saat itu Gubernur Jenderal Albertus Vanderpara Seolah-olah Atau barangkali Karena tidak mengganggu Bisnis VVOC Membiarkan saja Primason berkembang Yaakob Radermacher Kemudian menikahi Seorang Putri Mantan Anggota Ratan Indi Yang membuat Posisinya Sedemikian kuat Di kalangan Petinggi VOC Sangat berpengaruh Dari situlah Kemudian dia Menyebarkan Pengaruh Primason Ke seluruh Jawa Dari sedemikian Loji Primason Yang terkenal Adalah Loji Mataram Terdapat di jalan Malioboro Yogyakarta Kenapa saya sebut Cukup terkenal Karena Masyarakat sekitar Atau Masyarakat Yogyakarta Menamakan loji itu Sebagai gedung setan Atau rumah setan Ini berkaitan dengan Betapa Rahasianya Kaum Primason Mengadakan Pertemuan Tidak boleh Ada orang lain Selain Anggota Primason Yang masuk Kesitu Pertemuan Tidak diadakan Pada siang hari Tetapi malam Bahkan Cenderung Sampai pagi Dari Pertemuan Pertemuan Rahasia Yaitulah Kaum Masonik Di Hindia Belanda Menghasilkan Rencana Rencana Kerja Lainnya Adalah Mengangkat Atau Menginisiasi Anggota Baru Saya Tidak Tau Bagaimana Ritual Mason Ini Atau Bagaimana Kaum Masonik Ini Menjalankan Ritualnya Karena Sejauh Ini Bahkan Buku TH Stephen Pun Tidak Menyebutkan Apakah Ada Acara Ritual Tertentu Dari Sebuah Kepercayaan Tertentu Yang Dijalankan Para Masonik Atau Mereka Menjalankan Sebuah Ritual Kabalis Tidak Ada Cerita Mengenai Itu Karena Kerahasiaan Mason Yang Sedemikian Hebat Semula Anggota Frimason Di Hindia Belanda Adalah Kulit Putih Tetapi Mungkin Mungkin Apa Karena Semboyan Egalite Diberte Fraternite Yang Diemban Itu Menarik Perhatian Banyak Kaum Kaum Peribumi Terutama Kaum Peribumi Dari Kalangan Elit Kaum Peribumi Kaya Kaum Peribumi Kaya Bisa Diidentifikasi Dengan Pasti Mereka Adalah Penguasa Para Sultan Pangeran Atau Keluarga Keluarga Atau Keluarga Keraton Keraton Di Jawa Berkembang Sedemikian Rupa Pada Menjelang Pergantian Abad Ada Seorang Pangeran Noto Di Harjo Menggagas Pendirian Sekolah Umum Sekolah Netral Karena Pada Saat Itu Sekolah 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 Di Belanda Setelah Politik Etis Diberlakukan Itu Ada Yang Mengacu Pada Garis Etnis Yang Namanya Holland Cicain School Ada Kemudian Sekolah Sekolah Yang Dibentuk Oleh Misionaris Sementara Kaum Peribumi Punya Sekolah Yang Dikelola Oleh Para Ulama Yang Disebut Dengan Pesantren Kaum Masonik Atau Freemason Menggagas Sebuah Pendirian Sekolah Netral Artinya Sekolah Yang Tidak Dibiayai Oleh Pemerintah Belanda Tidak Mengacu Kepada Tidak Menginduk Ke Belanda Tidak Menginduk Kepada Organisasi Organisasi Keagamaan Sekolah Itu Bernama Hollands Burger School Atau HBS HBS Tersebar Di hampir Semua Di Banyak Kota Di Jawa Tapi Yang Terbesar Adalah Yang Paling Banyak Adalah Di Malang Yaitu Tiga Dari HBS Inilah Kemudian Banyak Intelek Intelektual Peribumi Lahir Bahkan Kaum Primason Pada Saat Itu Memberikan Biasiswa Kepada Peribumi Peribumi Yang Tertarik Belajar Keluar Negeri Memberikan Semacam B Dana Atau Apa Bantuan Untuk Peribumi Keluar Negeri Dari Tangan Mereka Suka Atau Tidak Kita Harus Mengatakan Bahwa Kaum Intelektual Peribumi Lahir Dari Primason Primason Di Indonesia Barangkali Di seluruh dunia Itu Mengalami Pasang Surut Keanggotaan Jumlah Anggotanya Bisa Bisa Sedemikian Banyak Bisa Juga Sangat Sedikit Dalam Laporan Laporan Bulanan Di Majalah Yang Dikeluarkan Oleh Primason Di Hindia Belanda Disitu Bisa Bisa Dilihat Ada Sebuah Logi Dengan Keanggotaan Sedemikian Banyak Tetapi Pada saat Pertemuan Itu hanya Dihadiri Sedikit Saja Nah Dari Yang Sedikit Ini Dari Sekian Banyak Anggota Primason Yang Terdaftar Siapa Saja Kalangan Peribumi Yang Menjadi Anggota Disebutkan Bahwa Peribumi Yang Menjadi Anggota Primason Pada saat Pada saat Hanya 6,3% Dari Seluruh Anggota Primason Di Hindia Belanda Sebuah Jumlah Yang Sedikit Tapi Itu Bisa Dipahami Karena Kaum Elit Peribumi Pada saat Itu Terutama Kaum Elit Peribumi Yang Kaya Yang Hidup Ma'amur Sangat Kaya Barangkali Sama Dengan Orang Kulit Putih Dan Cina Itu Terlalu Sedikit Dibandingkan Sekian Puluh Juta Peribumi Lainnya Selain Peribumi Orang Orang Cina Beberapa Orang Cina Juga Masuk Kedalam Sebagai Anggota Primason Maka Di Dalam Keanggotaan Primason Dibagi Menurut Garis Etnis Kulit Putih Peribumi Dan Cina Kalau Soal Orang Tionghoa Atau Orang Cina Yang Menjadi Anggota Primason Tidak Ada Data Yang Mengungkapkan Itu Tapi Pasti Jumlah Mereka Juga Sangat Sedikit Di Antara Peribumi 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 Yang Menjadi Anggota Primason Terdapat Teman-nama Besar Salah Satunya Adalah Raden Saleh Pelukis Raden Saleh Sarip Bustaman Lainnya Adalah Paku Alam Lima Paku Alam Enam Paku Alam Delapan Raden Adipati Tirto Itu Bupati 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 Karang Anyar Ada Pula Kemudian Dokter Rajiman Widio Diningrat Dan Masih Banyak Lagi Kita Hanya Fokus Pada Dua Hal Misalnya Raden Adipati Tirto Dan Kemudian Dokter Rajiman Widio Diningrat Kenapa Saya Harus Terfokus Pada Dua Kata Ini Keduanya Adalah Tokoh Pergerakan Nasional Awal Yaitu Yang Satu Adalah Pemimpin Budi Utomo Sorry Raden Raden Adipati Tirto Itu Adalah Pengurus Besar Budi Utomo Rajiman Widio Diningrat Adalah Pemimpin Budi Utomo Terakhir Karir Rajiman Memimpin BPU BPU PKI Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia Dia Memimpin Sidang BPU PKI Ini sangat Penting Untuk Kita Ketahui Bahwa Frimason Punya Pengaruh Dalam Pergerakan Budi Utomo Frimason Punya Pengaruh Dalam Kelahiran Negeri Ini Gerakan Frimason Terus Berkembang Sampai Tahun 1940 Lalu Masuk Ke era Periode Penjajahan Jepang Atau Periode Penjajahan Jepang Tiga Setengah Tahun Itu Yang Barangkali Membuat Frimason Agak Sedikit Merdup Bahkan Hilang Meskipun Ada Indikasi Mereka Tetap Melakukan Pertemuan Pertemuan Rahasia Di Loji Masing-masing Terutama Di Daerah Daerah Setelah Jepang Hengkang Indonesia Memasuki Periode Perang Dekolonisasi Pertempuran Terjadi Di hampir Seluruh Jawa Yang Membuat Loji Loji Primason Hampir Tanpa Orang Hampir Tanpa Penghuni Tahun 1949 Bulan Desember Konvensi Meja Bundar Berakhir Dengan Ditanda Tangan Penyerahan Kedaulatan Kepada Dari Pemerintah Belanda Kepada Republik Indonesia Serikat Gak lama Setelah itu Atau tahun Berikutnya Beberapa Bulan Setelah itu Presiden Soekarno Memanggil Delegasi Primason Mengajak Diskusi Di Istana Negara Gak ada Gambaran Tentang Diskusi Itu Sendiri Berapa Anggota Primason Yang Ikut Dan Soekarno Ditemani Siapa Saja Yang Pasti Dalam Buku TH Stephen Disebutkan Bahwa Soekarno Begitu Memahami Isu Primason Terlihat Dari Pertanyaan Pertanyaan Soekarno Yang Menyangkut Hampir Cuma Aspek Agama Dia Juga Soekarno Bertanya Soal Ideologi Primason Apakah Primason Menganut Ateisme Atau Membedakan Panteisme Dengan Monoteisme Atau Apakah Primason Itu Merupakan Sebuah Gerakan Rahasia Yang Yang Apa Namanya Berbau Yahudi Bahkan Soekarno Menyinggung Juga Atau Bertanya Juga Kenapa Loji Mataram Di Jalan Marioboro Disebut Gedung Setan Diskusi Itu Selama Satu Jam Tanya Jawab Saja Delegasi Primason Menjawab Dengan Diplomatis Semua Pertanyaan Pertanyaan Presiden Soekarno Pertemuan Kemudian Diakhiri Dengan Sebuah Pernyataan Pernyataan Dari Delegasi Primason Bahwa Primason Tidak Terlibat Dalam Kegiatan Atau Dalam Urusan Politik Seolah Setelah Itu Tidak Ada Lagi Apapun Bagi Seolah Primason Itu aman Aman Saja Ini Terlihat Dari Terbentuknya Logi Terakhir Di Batavia Tahun 1955 Lalu Kemudian Di Papua Terbentuk Lagi Satu Logi Terutama Di Jayapura Terbentuk Satu Logi Artinya Primason Menganggap Presiden Soekarno Dan Republik Indonesia Menerima Mereka Satu Hal Yang Mereka Lupakan Adalah Selama Tahun 1950 Hanya Ada Satu Isu Yang Mengebuka Pada Saat Itu Dan Kemudian Itu Menjadi Panas Yaitu Isu Irian Barat Karena Belanda Pada Setelah Konferensi Pembenja Bundar Itu Berjanji Menyerahkan Irian Barat Tetapi Itu Janji Itu Diingkari Isu Lain Adalah Ada Semangat Sentimen Anti Belanda Pada Saat Itu Menjadi Lebih Kuat Isu Itu Setelah Tahun 1956 Kabinet Burhanuddin Harahap Secara Sepihak Membatalkan Atau Menolak Hasil-hasil Konferensi Meja Bundar Terutama Soal Pelunasan Hutang Hutang Republik Indonesia Kepada Hindia Belanda Menurut Kabinet Murhanuddin Harahap Hutang itu Adalah Biaya Perang Yang Harus Ditanggung Republik Indonesia Padahal Perang Perang itu Dikobarkan Oleh Belanda Tahun 1957 Muncullah Sebuah Isu Baru Pada Saat Itu Yaitu Bagaimana Menciptakan Kedaulatan Ekonomi Kenapa Kenapa Isu Ini Menjadi Penting Pada Saat Itu Ekonomi Indonesia Masih Dipegang Oleh Belanda Investasi Investasi Belanda Masih Sedemikian Menguasai Sebagian Besar Perusahaan Perusahaan Pada Saat Itu Milik Orang Orang Belanda Dimulai Dengan Pemogokan 24 jam Terhadap Hampir Seluruh Perusahaan Belanda Sebuah Pemogokan Yang Melumpuhkan Dari Situ Kemudian Muncul Sebuah Gagasan Menasionalisasi Seluruh Perusahaan Belanda Atau Mengambil Aset Aset Belanda Demi Tegaknya Kedaulatan Ekonomi Satu Tahun Kemudian Presiden Soekarno Mengesahkan Rancangan Undang Undang Nasionalisasi Perusahaan Perusahaan Belanda Maka Dengan Begitu Cepat Hampir Semua Perusahaan Belanda Diambil Ini Diikuti Oleh Pengusiran Pak Atau Lebih tepatnya Adalah Pemulangan Warga Warga Belanda Yang Ada Di Indonesia Kementerian Kehakiman Pada saat Itu Mengatakan Sekitar 50.000 Orang Belanda Dan Atau Orang Orang Yang Ikut Belanda Dipulangkan Ke negeri Belanda Faktanya Adalah Hanya 36.000 Pada saat Itu Yang pulang Ke Belanda Mereka Dikapalkan Selain kulit Putih Kulit-kulit Kulit-kulit Hitam Yang pro Belanda Silahkan Apa Angkat Kaki Situasi Situasi Ini Membuat Primason Agak Gundah Organisasi Ini Mengecil Karena Mereka Tidak Lagi Punya Sumber Ekonomi Untuk Menghidupi Organisasi Orang-orang Kayak Belanda Tiba-tiba Kehilangan Aset Kehilangan Perusahaan Kehilangan Harta Karena Akibat Nasionalisasi Organisasi Primason Mengecil Hanya Beberapa Gelintir Belanda Orang-orang Belanda Yang berusaha Bertahan Sementara Mereka Ditopang Oleh Peribumi Peribumi Elit Yang Kaya Ini Yang Sangat Menarik Adalah Kenapa Primason Sampai Pada Tahap Yang Begitu Kritis Masih Tetap Diminati Oleh Banyak Orang Persoalannya Adalah Barangkali Cuma Satu Adalah Gaya Hidup Atau Keingin Tahuan Orang-orang Peribumi Terhadap Tahun 1960 Nyaris Belum Ada Logi Yang Tutup Atau Logi Yang Ditinggalkan Oleh Penghuninya Atau Oleh Anggota Primason Situasi Baru Kemudian Agak Sedikit Panas Ketika Undang-Undang Nasionalisasi Ternyata Bisa Digunakan Untuk Mengambil Aset-aset Primason Anggota Primason Begitu Yakin Karena Apa Semua Logi Mereka Memiliki Hak Yuridis Punya Sertifikat Bukan Milik Perorangan Orang Asing Tapi Milik Yayasan Yang Di Dalam Yayasan Itu Anggotanya Ada Orang Pribumi Mereka Kemudian Sangat Yakin Sangat Percaya Bahwa Ini Enggak Bisa Logi Primason Itu Enggak Bisa Disita Pada Pada Tahun 1961 Tepatnya Sekitar Bulan Februari Soekarno Mengeluarkan Surat Keputusan Yang Melarang Primason Berkegiatan Alasannya Disitu Disebutkan Bahwa Gerakan Primason Tidak Sesuai Dengan Identitas Nasional Indonesia Maka Akibat Sebagai Akibat Pelarangan Ini Seluruh Aset Primason Disita Negara Tidak Hanya Primason Gerakan Gerakan Lain Yang Pada Saat Itu Yang Notabene Atau Dicurigai Menginduk Kepada Primason Atau Gerakan Masonik Juga Dilarang Tahun 1962 Tepatnya Pada 6 September Soekarno Mengeluarkan Keputusan Lagi Yang Melarang Organisasi Organisasi Selain Primason Misalnya Liga Demokrasi Atau Kemudian Organisasi Bahai Dan Sebagainya Untuk Beroperasi Di Indonesia Gerakan Primason Berakhir Pada Tahun 1962 Pertanyaannya Adalah Apakah Gerakan Ini Benar-benar Berakhir Menurut Saya Tidak Seperti Di Amerika Primason Mewujud Dalam Bentuknya Yang Lain Dan Bertahan Sampai Saat Ini Mereka Adalah Gerakan Rahasia Yang Pandai Mengubah Diri Mengubah Bentuk Untuk Mengikuti Arus Politik Dan Perubahan Perubahan Yang Terjadi Di Indonesia Sekian Terima kasih Sampai Jumpa Di program Kong Teguh Berikutnya Dengan Kisah Yang Lebih Menarik Kisah 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 Kisah